Hai dan oke jumpa lagi dengan saya yaitu si tukang makan Bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat ya dimanapun berada jadi di video kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi lokal disk yang hilang atau cara menampilkan lokal Disney yang hilang setelah install ulang Windows teman-temannya nah lokal disk itu yang monomas oke yang pertama buka dulu file Explorer ya klik disk PC biasanya disini ada lokal disk D lokal disk eh ya tetapi di sini tidak ada teman-teman hanya lokal disk saja yang pertama silahkan direfresh-refresh seperti ini ya Klik Kanan lalu refresh jika misalkan masih belum muncul teman-teman bisa pakai cara yang kedua Hai yaitu dengan cara silahkan tekan di keyboard ctrl sip dan esc kontrol sip esc nanti akan muncul tampilan tax manager ya seperti ini tampilan awalnya itu seperti ini teman-teman ya biar tampilannya besar klik tanda panah kecil nah disinilah eh silahkan teman-teman Scroll ke bawah dan cari tulisan Windows Windows Explorer ya cari tulisan Windows Explorer setelah ketemu silahkan klik kanan ya klik kanan lalu pilih restart Hai nah ketika sudah terrestar silahkan dicek lagi di file explorer apakah lokal list D nya sudah muncul atau belum ya kalau misalkan masih belum muncul juga silahkan di restart laptopnya ya kayak gitu Hai setelah di restart silahkan teman-teman buka disk manager caranya tinggal di klik kanan pada start menu disini klik kanan lalu pilih disk manajemen ya yang ini kita buka disk manajemen nanti dia akan muncul tampilan disk manajemen itu seperti ini jika di laptop teman-teman tidak ada disk manajemen teman-teman bisa cari di file explorer di disk PC ini silahkan klik kanan lalu pilih manage ya manage selanjutnya pilih disk manajemen nah ini cara pergi ke disk manajemen nah disinilah kita bisa membaca ada lokal disk di laptop kita ini lokal disk ada ya tetapi tidak muncul di file explorer teman-teman lalu bagaimana cara agar muncul di file explorer silahkan klik kanan lalu pilih ceng drive letter ya selanjutnya klik add dan kita pilih sesuai keinginan drive-nya mau deh ya silahkan klik ok nah nanti dia akan muncul huruf D kayak gitu klik sekali ya nah seperti ini selanjutnya di bagian partisi selanjutnya yang ini sama prosesnya ya klik kanan lalu pilih ceng drive letter lalu klik add dan untuk drive-nya pilih E saja biar berurutan lalu klik ok nah jika sudah seperti ini kita cek lagi di file explorer teman-teman klik disk visi ya nah maka drive yang tadinya tidak tampil sekarang tampil lagi teman-teman kayak gitu ya berarti masalahnya sudah teratasi ada pun ketika misalkan teman-teman mengalami masalah yang sama tetapi partisinya itu tidak ada di disk manajemen misalkan tidak ada di disk manajemen itu berarti harddisknya yang tidak terbaca teman-teman harddisknya yang tidak terbaca atau emang bawaan laptopnya itu emang lokal-lokal disk C itu cuma lokal disk C saja teman-teman ya bawaannya berarti belum dibagi kayak gitu soalnya kemarin ada yang tanya mas di laptop saya ini partisinya cuma ada lokal disk C biasanya kan laptop-laptop lain itu ada partisi D partisi E kok ini hanya partisi C saja setelah saya cek emang emang bawaan laptop baru itu partisinya cuma C teman-teman ada pun yang misalkan ada partisi D atau ada partisi E itu kan sudah dibuat manual oleh kita sendiri kayak gitu teman-teman ya jadi solusinya untuk laptop yang emang bawaannya cuma ada lokal disk C silahkan dibuat partisi atau membuat lokal disk baru seperti itu teman-teman ya oke teman-teman Mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja terima kasih sudah hadir sudah mampir jangan lupa like videonya atau share videonya ya untuk teman-teman yang sudah menyimak atau yang sedang lagi menyimak semoga selalu sehat di similarly manapun berada ya cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati